Kami berharap semua peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap sesinya karena kegiatan ini sangat penting Bapak Ibu. Dengan berupaya untuk menguatkan literasi dan numerasi peserta didik kita, mulainya dari mana? Mulainya dari membaca rapor pendidikan Ibu dan Bapak sekalian di tingkat daerah dan rapor pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Rapor pendidikan itu memuat informasi yang lengkap terkait dengan salah satu diantaranya bagaimana situasi kompetensi, literasi, dan numerasi dari peserta didik kita. Dari situ nanti sekolah bisa merancang apa yang disebut perencanaan berbasis data. Yaitu sebuah perencanaan yang didasarkan atas informasi kinerja pendidikan, kinerja pembelajaran yang diperoleh dari rapor pendidikan. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga oleh satuan pendidikan. Endi Kutra menginisiasi berbagai program dan kegiatan seperti halnya optimalisasi pemanfaatan buku bacaan permutu untuk bagaimana meningkatkan minat baca peserta didik. Jadi hal ini tentunya untuk menggalahkan ataupun membiasakan satuan pendidikan untuk dapat melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam BIMTEK kali ini, saya menganggap bahwa ini sangat penting sekali. Mengapa sangat penting? Karena BIMTEK pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi ini merupakan kegiatan yang mengharmonisasikan antara kebijakan pusat hingga ke daerah. Di mana daerah nantinya bisa mengelaborasi dan mewujudkan praktik-praktik bagi daerah. Dan ini sangat penting karena literasi numerasi merupakan dasar utama bagi anak-anak didik kita di Indonesia. Dan saya berharap bahwa kegiatan ini dapat diteruskan kembali. Artinya tidak selesai di sini, tapi nanti ketika peserta pulang ke daerah masing-masing, mereka mengupayakan agar kegiatannya menjadi lebih praktis lagi. Dapat diterapkan dan dapat berkelanjutan. Nah, ada beberapa hal yang saya dapat ilmu dari BIMTEK ini. Yang pertama, bagaimana literasi ini bisa dijadikan prioritas di dalam SPM. Yang kedua, literasi ini harus ada dukungan dari kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dari ketiga, bagaimana literasi ini terus bisa dikembangkan di setiap satuan pendidikan. Tidak hanya pada lintas sektor pendidikan, tapi semua lintas sektor mendukung penguatan literasi untuk kemajuan pendidikan di masing-masing wilayah, baik itu kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Nah, inilah yang saya dapatkan dalam kegiatan ini. Dan upaya kami ke depan di setiap pewakili keputin kota ini, bagaimana supaya bisa meningkatkan pemahaman literasi kepada satuan pendidikan, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga siswa. Di akhir ases nanti, siswa ini sudah meningkat nilai prestasi, literasi, numerasi pada rapor butuh pendidikan itu lebih meningkat lagi dan tidak selalu di bawah rata-rata. Kegiatan BIMTEK literasi dan numerasi ini memang sangat penting bagi kami, khususnya di daerah, terutama untuk intervensi kepada peminta daerah supaya melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan yang ada di bawahnya. Hal-hal yang didapat dalam kegiatan ini tentu banyak manfaatnya, terutama satu, itu akan mengadakan kerjasama khususnya dengan mitra, kemudian pembentukan komunitas belajar di sekolah-sekolah yang akan berkolaborasi antar-sesama sekolah yang memang awalnya itu satuan pendidikan harus membuat komunitas belajar terlebih dahulu. Sehingga kolaborasi antar-sekolah akan terjadi dengan baik dan sempurna, sehingga akan meningkatkan mutu dan literasi serta numerasi anak-anak didik kita. So, literasi! Ayo, menjaga!